Halo adik-adik semua, walaupun ibadah di rumah, yuk perhatikan apa yang harus dilakukan selama ibadah. Yang pertama, pastikan ya ada pendamping adik-adik selama ibadah dilakukan, baik itu orang tua atau siapapun yang lebih tua. Yang kedua, tetap berpakaian yang rapih agar kita menunjukkan kalau kita tetap menghormati Tuhan dimanapun kita beribadah. Yang ketiga, ibadah sungguh-sungguh dan tetap semangat dengan cara adik-adik tidak tidur-tiduran, bermain sendiri, apalagi makan nih adik-adik, gak boleh ya. Yang keempat, pastikan adik-adik mengikuti ibadah sampai akhir, karena selain kita bisa belajar firman Tuhan, ada juga challenge dan acara menarik lainnya. Yeay, selamat beribadah adik-adik. Selamat beribadah adik-adik. Semuanya kita mau fokus, adik-adik ditinggalin dulu makanannya, mainan-mainannya, kita mau fokus ibadah sama Tuhan, oke? Yuk kita mau berdoa dulu sebelum kita memulai ibadah kita. Ikutin kan, kami berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari-hari yang indah dan penuh berkat. Kami bersyukur hari ini kami masih bisa berkumpul bersama-sama memuji nama Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan hadir di hati kami, supaya kami lebih semangat lagi memuji Tuhan. Terima kasih ya Bapak. Kami serahkan ibadah kami hari ini ke dalam tangan Tuhan. Haleluya, amin. Nah adik-adik, kita mau sama-sama menyembah Tuhan. Adik-adik semuanya fokus. Kita mau bersyukur sama Tuhan, kita nyanyikan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Untuk kasih setia-Mu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus Untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Terima kasih Yesus ku Buatlah nuka yang kau beri Sebab hari ini Tuhan adakah Syukur bagi-Mu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus Terima kasih Yesus ku Buat nuka yang ku alami dalam hidupku. Buat anugerah yang kau beri Yesus ku ku alami dalam hidupku. Tuhan adakah Syukur bagi-Mu Syukur bagi-Mu Syukur bagi-Mu Terima kasih Yesus ku alami dalam hidupku. Sama adik-Mu Sama siapapun juga Amen Yuk kita mau naikkan pujian kita Lebih semangat lagi kita tahu Tuhan sayang sama kita Kita juga mau sayang sama Tuhan Yesus Yesus ku kasih diwaku Sungguh Sungguh ku percaya Dengan ganda Dengan ganda Ku puji Dengan ganda Oh ku bernyanyi Haleluya Yesus kekasih Sekali lagi Yesus kekasih jiwaku Yesus kekasih jiwaku Sungguh ku percaya padamu Karena kasihmu padaku Kau tebus dosaku Dari terbit Dari terbitnya matahari Dan sampai terbenamnya Kuangkat lagu puji ya Tinggikan namamu Dengan gendang Dengan gendang Ku puji, ku puji Dengan kecapi Oh ku bernyanyi Haleluya Yesus kekasih ku Sayang-sayang disayang Sayang-sayang disayang Aku disayang Tuhan Aku diangkat jadi anaknya Aku disayang Sekali lagi sayang-sayang disayang Sayang-sayang disayang Aku disayang Tuhan Aku diangkat jadi anaknya Aku disayang Glori, 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 haleluya Haleluya Glori, 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 puji Tuhan Yeay Pujilah nama Tuhan Beri kemuliaan buat nama Tuhan Yeay Yoh adik-adik Semuanya udah siap Mau mendengarkan firman Tuhan Yeay Ikanomi juga siap Ikanomi juga mau ikut dengerin Firman Tuhan Oke Yoh semuanya Tutup mata Lipat tangannya Ikuti ikanomi berdoa Untuk kita mendengarkan firman Tuhan Bapak kami yang dalam surga Syukur bagi nama Tuhan Kami sudah menyanyi Menaikan pujian kami buat Tuhan Dan saat ini Kami mau mendengarkan firman Tuhan Kiranya Tuhan tolong Jadikan kami anak yang manis Dengar-dengaran Akan firman Tuhan Supaya kami bisa bertumbuh di dalam Tuhan Kuat di dalam Tuhan Dan semakin mengasihi Tuhan Dan semakin mengasihi Tuhan Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kami siap Mendengarkan firman Tuhan Haleluya Amin Selamat mendengarkan firman Tuhan Bye-bye Shalom adik-adik Selamat datang kembali di sekolah minggu bersama dengan Peniel Hali Kids Nah bertemu lagi dengan Kak Naomi Kak Naomi mau cerita tentang Adik-adik pasti sudah sering dengar kata ini Yaitu kata taat Nah taat atau ketaatan Adik-adik pasti juga selama ini selalu belajar bagaimana harus taat kepada orang tua Kepada guru sekolah minggu Kepada orang-orang yang lebih tua daripada kita Kepada guru di sekolah Nah adik-adik pasti belajar juga di sekolah Bagaimana kita harus taat kepada seseorang yang lebih tua daripada kita Nah disini kita mau belajar tentang Ketaatan yang menuntun kepada berkat Seperti super kebenaran kita hari ini adalah Ketaatan menuntun pada berkat Gampang ya adik-adik super kebenaran kita adalah Ketaatan menuntun pada berkat Nah jangan lupa dihafalin super kebenarannya Diingat-ingat Kalau kita taat kepada Tuhan Maka berkat Tuhan pasti melimpah buat kita Tuhan menginginkan kita untuk taat kepada dia Bukan karena Tuhan suka memerintah kita Misalkan Michelle harus begini Niko harus begini Ethan harus begini Tidak ya adik-adik Bukan karena Tuhan itu suka memerintah kita Tetapi dia itu menciptakan kita Menciptakan kak Naumi Menciptakan adik-adik semua di rumah Supaya karena dia mengetahui Apa yang terbaik buat kita Betul Perintahnya itu membuat kita Hidup aman Untuk juga bisa menolong kita Adik-adik di rumah Untuk menangkal setiap tipuan si iblis Nah menangkal tipuan si iblis Apa sih tipuan si iblis Nah misalkan adik-adik lagi ujian Nyontek aja Siapa tau jawaban dia lebih benar Kalau gak tau jawabannya nyontek aja Nah tuh tipuan iblis salah satunya Terus kalau temen nakal dikit Kata iblis pukul aja Pukul Nah itu dia tipuan iblis Iblis menipu kita Supaya kita melakukan hal-hal Yang tidak benar Yang tidak sesuai dengan firman Tuhan Apa aja sih berkat dari Tuhan itu Ada banyak ya adik-adik Berkat dari Tuhan Ada kekuatan Ada kuasa Ada kasih Ada rahmat Ada anugerah Pengampunan Suka cita Hikmat Dan lain-lain Banyak ya berkat Tuhan Ayo disini adik-adik Siapa yang bisa menceritakan pengalaman Adik-adik Ketika adik-adik Menaati Perintah Tuhan Dan mengalami berkat Berkat Tuhan Ada yang mau cerita disini Nah Kanomi mungkin masih belum bisa mendengarkan Karena kita ibadah online Tetapi Kanomi Percaya adik-adik Semuanya punya pengalaman yang Baik Bersama Tuhan Ketika kita menaati Perintah Tuhan Misalkan Jangan memukul Jangan berbuat kasar Ayo Jangan mengatai-ngatai Anak-anak Mengatai teman-teman kita Atau banyak hal Gitu ya Tuhan pengen kita Selalu berbuat Benar Dan ketika kita Menaati Tuhan Pasti selalu ada Berkat Berkat Tuhan Betul Nah Adik-adik masih ingat kan Kisah dari Isak dan Ripka Yang udah kanomi Dua minggu ini Ceritain Yang kita Lihat dari sudut pandang Si Eliezer ini Adik-adik Nah Eliezer ini Melakukan Sebuah Misi ya Adik-adik Melakukan Sebuah Perintah Yang dikirim Oleh Abraham Yaitu Mencarikan istri Untuk Isak Nah Di Kanomi Dia udah menceritakan Di dua minggu ini Kira-kira Eliezer ini Taat atau enggak Dengan apa yang Sudah diberitakan Abraham Betul Dia sudah taat Melakukan persis Sesuai dengan Apa yang diminta Oleh Abraham Ketika kita Tidak taat Ketika Kita tidak Melakukan Sesuai dengan Apa yang Tuhan perintahkan Atau misalkan Kita tidak Melakukan Apa yang Diminta oleh Orang tua Kita Artinya Kita sudah Melakukan Kesalahan Adik-adik Jika kita Melakukan Kesalahan Tidak sesuai Dengan Firman Tuhan Artinya Kita sudah Melakukan Dosa Siapa disini Yang mau Sering berdosa Karena Misi sebenarnya Tidak mau Dan tidak suka Cuman Memang kita Selalu Sebagai manusia Sering melakukan Dosa Sering melakukan Salah Nah dosa Dosa itu Apa ya Adik-adik Mungkin beberapa Sudah tahu Dosa itu Mungkin Dalam arti Sebenarnya Adalah Tindakan Yang dilakukan Tidak Tepat Sasaran Apa itu Tidak Tepat Sasaran Nah Contoh Adik-adik Pernah Lihatkan Olahraga Atau di TV Main Anak Panah Terus Harus Ditembak Ke Sasaran Yang harus Dituju Misalkan Di ujung Ada satu Titik Yang harus Dikenakan Anak Panahnya Harus Ditarik Lalu Kita harus Konsentrasi Dan Mengarahkan Sesuai dengan Titik Yang harus Kita tuju Itu Nah Seperti Itu Adik-adik Kalau kita Meleset Artinya Kita tidak Melakukannya Dengan Be Benar Sama Seperti Ketika Kita tidak Taat Kita tidak Taat Kalau kita Tidak Taat Sudah melakukan Kesalahan Dan dosa Artinya Kita tidak Tepat Sasah Sasaran Tuhan Itu Ingin Kita Selalu Taat Kita Taat Kepadanya Sebab Dia Tahu Apa yang Terbaik Buat Kita Tuhan Itu Tahu Yang Terbaik Buat Adik-adik Di rumah Buat Joss Buat Niki Michelle Buat Selin Buat Meta Semuanya Adik-adik Di rumah Tuhan Tahu Yang Terbaik Buat Adik-adik Di rumah Apapun Yang adik-adik Butuhkan Dan inginkan Tuhan Tahu Dia sangat Mengerti Apa yang Kita Hadapi Apa yang Kita Butuhkan Masalah Apa yang Sedang Kita Hadapi Yang Yang Menyebabkan Kita Tidak Tidak Bisa Taat Atau Kita Berdosa Nah Kalau Kita Tidak Taat Kita Akan Merasakan Atau Kita Ketika Kita Berbuat Dosa Kita Merasa Bersalah Kita Merasa Takut Dihukum Takut Kita Menyakiti Orang Lain Misalkan Papa Mama Minta Kita Bisa Mengerjakan Ujian Dengan Baik Dan Mendapatkan Nilai Yang Terbaik Terus Kita Ngata Kita Malah Main Dan Nggak Belajar Akhirnya Kita Mendapatkan Nilai Yang Jelek Wah Akhirnya Adik-adik Merasakan Apa Takut Wah Nila Aku Jelek Nanti Dimarahin Papa Mama Nggak Nanti Aku Urus Gimana Nanti Aku Menyakiti Hati Papa Mama Nah Seperti Itu Adik-adik Nanti Dimarahin Papa Mama Kita Merasa Takut Ketika Kita Tidak Melakukan Sesuatu Yang Benar Atau Tidak Tepat Sasaran Seperti Itu Adik-adik Seperti Apa Super Super Kebenaran Kita Dimana Ketaatan Akan Menuntun Kepada Berkat Contoh Kalau Kita Tadi Ambil Contoh Ujian Kalau Kita Belajar Dengan Taat Kita Melakukan Yang Terbaik Lalu Kita Mendapatkan Nilai Yang Terbaik Mungkin Tidak Harus Bagus Tetapi Disitu Kita Akan Merasa Lega Mungkin Papa Mamanya Akan Ngasih Hadiah Ketika Kita Bisa Mendapatkan Nilai Yang Bagus Tapi Ada Juga Hal Yang Lain Bisa Kita Syukuri Ketika Kita Taat Kepada Orang Tua Kita Ketika Kita Belajar Melakukan Yang Terbaik Mengerjakan Ujian Soal-soal Dengan Baik Dan Mendapatkan Nilai Yang Cukup Artinya Kita Percaya Bahwa Masa Depan Kita Di sekolah Akan Menjadi Bah Kita Dipercaya Oleh Guru Dipercayai Oleh Teman-teman Karena Nilai Kita Baik Karena Kita Anak Yang Baik Dengar Dengaran Sama Guru Nah Itulah Berkat Yang Kana Omi Maksud Ya Ketika Kita Mau Taat Gak Cuma Dapat Nilai Bagus Gak Cuma Kita Misalkan Dapat Hadia Dari Orang Tua Tetapi Kita Bisa Disenangi Oleh Banyak Orang Kita Bisa Memberkati Banyak Orang Adik-adik Bisa Bantu Banyak Orang Menolong Orang Lain Kalau Ada Teman Yang Gak Ngerti Kita Bantu Ajarin Mereka Seperti Itu Contohnya Adik-adik Lakukan Seperti Yang Dilakukan Oleh Eliezer Tepat Sasaran Sesuai Dengan Apa Yang Diperintah Kan Itu Aja Adik-adik Yang Bisa Kan Omi Sampaikan Kan Omi Mau Tantang Semuanya Adik-adik Di rumah Untuk Taat Taat Kepada Perintah Pada Perintah Siapa Aja Siapa Aja Yang Ada Di Rumah Orang Tua Kita Taat Terutama Kepada Tuhan Kepada Guru-guru Di Sekolah Kalau Mereka Meminta Sesuatu Memerintahkan Sesuatu Memberikan Tugas-tugas Sesuatu Kepada Adik-adik Kita Lakukan Dengan Baik Dan Benar Ingat Apa Katakan Omi Tadi Tepat Sasah Tepat Sasaran Kalau Tuhan Tidak Suka Kita Marah-marah Tidak Suka Kita Nangis Terus Tidak Suka Kita Nakal Artinya Kita Tidak Boleh Melakukan Itu Kita Harus Bertumbuh Menjadi Anak-anak Yang Baik Dengar-dengaran Taat Kepada Orang Tua Selalu Melakukan Sesuai Dengan Apa Yang Diminta Oleh Tuhan Seperti Yang Diperintahkan Oleh Tuhan Dan Orang Tua Kita Oke Oke Adik-adik Kan Nomi Tantang Itu Adik-adik Untuk Lakukan Seminggu Dua Minggu Bahkan Sampai Seterusnya Kedepan Nanti Supaya Apa Karena Hal Itu Akan Menuntun Kita Kepada Berkat Sesuai Dengan Super Kebenaran Kita Berkatnya Apa Banyak Berkatnya Itu Bisa Apa Aja Kan Nomi Sudah Jelaskan Tadi Berkat Itu Enggak Harus Selalu Hal Hal Yang Bisa Dilihat Dengan Mata Makanan Hadiah Uang Tapi Banyak Berkat Tuhan Itu Kita Bisa Disayangi Banyak Orang Dipercaya Banyak Orang Itu Banyak Berkatnya Adik-adik Nah Oke Itu Aja Kan Nomi Percaya Firman Tuhan Memberkati Kita Semua Adik-adik Semua Di rumah Pinter Mendengarkan Dan Mau Melakukannya Itu Yang Paling Penting Yang Mau Melakukannya Kan Nomi Juga Masih Belajar Untuk Melakukannya Untuk Taat Kepada Firman Tuhan Taat Kepada Orang Tua Dan Siapapun Yang Lebih Tua Daripada Kan Nomi Yang Lebih Bijak Daripada Kan Nomi Kan Nomi Mau Taat Juga Tentunya Adik-adik Juga Mau Sama Kayak Kan Nomi Oke Itu Aja Yang Bisa Kan Nomi Sampaikan Tuhan Yesus Memberkati Tetap Semangat Dan Sampai Tuhan Ala Bapak Yang Sungguh Baik Aku Berdoa Untuk Semua Adik-adik Di rumah Yang Sudah Hidup Dengan Baik Taat Kepada Orang Tua Taat Kepada Guru-guru Sekolah Taat Kepada Tuhan Yesus Tuhan Aku Berdoa Supaya Adik-adik Di rumah Semakin Taat Lagi Kepada Perintah Tuhan Kepada Apapun Yang Tuhan Mau Kita Lakukan Selama Hidup Kita Karena Kita Percaya Bahwa Tuhan Akan Menuntun Kita Kepada Berkat Ketika Kita Mau Taat Kita Percaya Tuhan Sangat Mengasihi Kita Tuhan Sangat Menyayangi Kita Ketika Kita Salah Pun Tuhan Sudah Mengampuni Kita Dan Kita Mau Belajar Untuk Selalu Hidup Berkembang Hidup Lebih Taat Lagi Kepada Tuhan Tuhan Berkati Orang Tua Kami Tuhan Berkati Teman Teman Sekolah Kami Guru Guru Di Sekolah Baik Guru Sekolah Minggu Teman Teman Semuanya Tuhan Memberkati Tuhan Jaga Dan Lindungi Sekitar Kami Jauhkan Kami Dari Virus Virus Corona Tuhan Jauhkan Kami Dari Orang Orang Yang Berniat Jahat Dari Apapun Itu Yang Jahat Tuhan Lindungi Kami Dan Kami Percaya Tuhan Memberkati Kami Tuhan Menolong Kami Tuhan Menjaga Kami Jadikan Kami Anak Yang Taat Yang Dengar Dengaran Jadikan Kami Anak Anak Yang Membawa Firman Tuhan Kepada Seluruh Dunia Ini Dan Kami Percaya Dari Hidup Kami Bisa Memberkati Banyak Orang Terima Kasih Tuhan Untuk Firman Tuhan Hari Ini Kami Serahkan Seluruh Doa Ini Kedalam Tangan Tuhan Hanya Di Dalam Nama Tuhan Yesus Krisis Kami Telah Berdoa Dan Mengucap Syukur Amen Shalom 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 Semuanya Dah Kak Naomi Sekarang Ditemeni Rame Sekarang Ada Kak Angel Dan Kak Aam Yeay Kak Naomi Dengan Sendiri Lagi Yuk Kita Sekarang Mau ke Challenge Challenge Kita Mau Hafalin Ayat Hafah Hafalan Ya Sama-sama Hafalin Bareng Kak Naomi Dan Ada di Ulangan 5 Ayat 3 3 Isinya Adalah Segenap Jalan Yang Diperintahkan Kepadamu Oleh Tuhan Alamu Haruslah Kamu Jalani Supaya Kamu Hidup Dan Baik Keadaanmu Serta Lanjut Umurmu Yeay Ya Panjang-panjang Dikit Gak apa-apa Seminggu Cukup 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 Seminggu Ya Ngefalin Satu Ayat Aja Yes Yuk Kita Mau Sama-sama Semangat Lagi Buat Baca Firman Ya Kakak Adik Adik Semuanya Dihafalin Jangan Lupa Direkam Terus Kirim Ke Whatsapp Nya Kan Nomi Oke Oke Itu Adik Adik Jangan Lupa Minggu Depan Kita Akan Natalan Yeay Semuanya Adik Hadir Ya Walaupun Secara Online Gak Papa Tapi Kita Mau tetap Semangat Melayakan Natal Oke Oke Yes Itu Sampai jumpa Di minggu depan Tuhan Yesus Memberkah Di Bye 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 Bye